Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Salam sejahtera, salam kebajikan Balik lagi di channel youtube Afib Safi Pakar Bola, momentari sepak bola dengan Kebahagiaan, sebahagia Melihat trik penalti Dari Onana Ya, dari Onana yang Berubah menjadi Oh, no, no, no Tidak Tidak terpuji, perlakuan Yang tidak terpuji dari Onana Karena dia melakukan trik Menjatuhkan, pengennya menjatuhkan mental Lawan, tapi gak ada yang ketangkep Malah harga diri Onana Nah, yang jatuh Nah, selain gue bakal bahas Community Shield, dan Gue juga bakal bahas Latihan pertama Dhani Olmo di training camp Barcelona, ya, jadi Tapi sebelumnya gue mau ngucapin Terima kasih buat temen-temen yang selalu nonton Video gue, like, komen, dan subscribe Yang selalu beradu argumen di kolom komentar Tidak apa-apa, itu gue seneng banget Dan buat penonton gue, yang baru-baru Yang muncul dari tiktok Berarti anda sudah dewasa Bukan bocil tiktok lagi Selamat Nah, yang pertama Jujur, gue sedih Gue ikut sedih Manchester United kalah Karena harusnya Manchester United itu bisa Mengalahkan Manchester City Ya Tapi Walaupun gue ikut sedih Kenapa? Karena gue mau ngeliat MU bangkit Karena mungkin ya Manchester United adalah satu-satunya tim Yang bisa mengalahkan Manchester City Di FA kemarin Dan di pertandingan-pertandingan lainnya Sudah tahu caranya Untuk menghadapi Manchester City Tapi dia belum tahu caranya Cetak gol Gimana? Harusnya banyak Selain Garnaco, peluang-peluang Perluang-peluang Pemain-pemain lainnya itu Sudah di depan mata Tapi tidak Berhasil mencetak gol Cuma Masalahnya ada beberapa Masih Fans MU Yang bilang bahwa Community Shield itu Ya bagian dari Pramusim aja Jadi bukan Piala bergensi Gak apa-apa Kita lepas Itu lu ngomong gitu Karena kalah Manchester United-nya kalah Jadi lu ngomong Itu gak penting Kalau itu gak penting Gak usah ditonton Kalau itu gak penting Manchester United gak usah dateng Ya Justru di saat gak penting Kalau pertandingan penting Agak susah tuh City-nya udah serius Ini kan pertandingan yang biasa aja Di babak pertama masih ada lapis kedua Lu malah mainin lapis legit Manchester United Eh Tapi jujur Oke kita review ya Gue nge-tweet Ada dua yang Menjadi poin gue Gue ikut sedih Manchester United kalah Karena harusnya bisa menang Dan ada penalti Sancho Evans Siapa lagi ya Yang gak gol Itu ya Bikin sedih Manchester United lah Jadi kalahnya disitu Dan Kedisiplinan Manchester United Akhirnya kebobol Di menit-menit akhir juga Itu juga karena Ada kayak orang Bernardo masuk KDB masuk Ngerusak mental lah ya Padahal gue udah siap Mem tentang Kalau Manchester United menang Kayak Manchester is red Haaland dikantongin Maguire Itu udah pasti muncul Cuma itu tidak terjadi ya Gue gak tau tuh MU emang udah masih Nyiapin mem kayak gitu Atau enggak Tapi yang jelas Harusnya Manchester United bisa menang Dia tau bagaimana Cara berhadapan Atau menghadapi Manchester United Tapi sekali lagi gue bilang Dia tidak tau Bagaimana caranya Melakukan finishing yang baik Ya Line upnya udah dipur Padahal di saat line upnya itu Dipur Harusnya curi gol Tapi emang susah Ya Dominasi permainan Ball position masih dikuasain Manchester City Sementara gue salut Gue gak bilang MU main bagus Main disiplin Kalau bagus bisa golin Sebagus-bagusnya Bertahan dengan disiplin Ya Perubahan terjadi di belakang Lica taruh fullback kiri Jadi ketika Manchester United attack Jadi 3 back Dalo maju ke depan Maino langsung main Sama Kasimiro Dialo Kaki kirinya udah Bukan kaki kirinya Mainnya udah kebentuk Cuma itu yang Menjadi Masalah dari Manchester United Finishing Kenapa finishingnya Aneh-aneh Ya padahal Ya memang gitu Cara melakukan Berhadapan dengan Tim yang ball position Yang udah pasti ada End productnya Udah ya itu Dia mencetak gol Ya lu bertahan yang rapi Yang disiplin Siapin tenaga buat Counter attack Itu udah bener Semua yang dilakukan Manchester United Cuma itulah ya Emang keberuntungan Belum berpihak Kepada Manchester United Cuma Nanti Ya Lu di Liga Inggris Ya beda lagi Lawan lu bukan City semua Mungkin Dari 5 pertandingan Gitu Dengan main seperti itu Lu bisa Menang 2 lah Lawan City Cuma ntar Lu ketemu Crystal Palace Lu ketemu Tim-tim lain yang Mainnya berubah Lu berubah lagi Ngacok lagi Ntar kita liat Si MU seperti apa Sementara Manchester United Eh Manchester City Gue bilang Pep ini tanpa Pemain bintang Itu hanya pelatih Yang diobok-obok Manchester United Tweet gue Tidak berlaku Ketika Masuknya Bernardo Silva Masuknya Kevin De Bruyne Jadi Mungkin gini Lu agak sebel dengan gue Gue fans Barca Tapi gue gak suka Pep Gini Wah ini panjang lagi Gue gak suka Pep Kenapa? Ya secara permainan Suka gitu Secara Secara dia Ngebangun tim Ngebentuk tim Taktikal di lapangan Itu gue suka gitu Cuma Lu ada privilege Kalau lu tarik lagi ke belakang Privilegenya Pep Ini banyak banget Kenapa bisa Siktupel Barcelona Bersama Pep Pemainnya Gak pake pelatih Juga bisa Menang terus Ada Messi Siapa pelatih Yang gak jago Yang ada Messi Masih ada Safi Iniesta lagi Pindahnya kemana? Ke Bayern Coba Bayern kan levelnya Itu Liga Champions Tapi apa yang terjadi Ketika Pep di Bayern Dengan squad mewahnya Dia belum Mampu tembus Liga Champions Juara Liga Champions Akhirnya pindahnya kemana? Bukan nyari tantangan Tapi ke City Manchester City Dana yang Yang luar biasa Yang digelontorkan Pemilik City Belum juga Dapat Liga Champions Sampai kurang satu puzzle lagi Nih Haaland Haaland masuk Jadi menurut gue Pep ini memang pelatih bagus Cuma Kalau untuk terlalu disanjung Bro Dia punya yang namanya Privilege Gue lebih seneng Neliat orang yang gak punya Privilege Mencapai sesuatu Itu lebih enak Dilihatnya Lebih berasa Ketimbang lu yang udah punya Ini punya itu Ngedapati sesuatu Jadi biasa aja Jadi menurut gue Pep Biasa aja Wah langsung Haters muncul Muncul Nah Memang Manchester City Agak susah Menciptakan Goal Peluang mah ada Dia punya Doku Dia punya Bob Di kanan Sama mainnya Bob Amin Doku Cuma Doku kaki kanan Bob kaki kiri Itu keren banget Dua-duanya udah bisa Meliak liuk Jadi dia nyerang dari Fullbacknya yang maju Kedua pemain nih Antara Doku dan Bob Itu inverted ke tengah Mengoverloadkan Final third dari Manchester United Tapi itu tidak bisa Ditembus juga Walaupun beberapa kali Sempet masuk Doku Cuma kayak Ya halannya lagi Dijaga dua orang Atau Orang seperti Bernardo belum masuk Orang seperti Foden belum masuk Orang seperti Rodri yang Bisa mencetak gol Selain striker belum masuk Ya Jadi ya memang Agak sulit Untuk menciptakan gol Cuma Ya itu yang terjadi Satu-satu 90 menit Garnaco Selalu memberikan kejutan Ketika berada pandangan Manchester City ya Cuma masalahnya Kita bahas Onana Sekarang Kita bahas Onana Kalau Ederson Dia udah statement juga Bahwa seneng Dia berada di City Dan akan berpanjang kontrak Bahkan Ederson Sebelum Match dimulai Dia bilang bahwa Ini kalau penalti Gue mah pasti rendang Karena dia udah tau MU bakal bertahan Jadi Dia pasti akan Menjadi eksekutor Yang menarik Yang menarik adalah Penalti dari Onana Selain Onana Mungkin di abad ini Ada keeper juga Yang seperti itu Ya dia Geser dulu Ke Satu-dua meter Dari gawang Menuju ke arah Kanan gawang Setelah itu Dia melakukan Sewer Sini Nendang kesini Nendang kesini Itu pernah dilakukan Sama Kepa Kepa saat Berhadapan Itu berarti Apa ya Chelsea Liverpool Berarti yang nendang Van Dijk Dan Van Dijk Nendang ke arah Badannya Kepa Sementara Kepanya sendiri Itu meluncurnya Ke sisi kiri Ke arah yang berlawanan Nah Onana Melakukan Strategi seperti itu Gue belum baca sih Football science nya Kayak gimana Yang jelas Kalau penalti itu Bola goal nya Harusnya di atas 50% Ya Jadi Kenapa keeper Banyak yang ketipu Ya karena Kalau lu gak nomprok duluan Sebelum ditendang Itu bola udah pasti goal Kalau tendangannya Sangat lemah Baru lu bisa Ngukur Gimana Makanya panen Kasering goal Karena Kepa udah nebak duluan Harusnya seperti itu Harus Jatuh dulu Harus nebak arah dulu Sebelum bola ditendang Jadi Biar tercapai bolanya Nah Onana keren Setiap dia melakukan Menunjuk arah Tendang ke sini Lawan selalu nendang ke Arah yang Onana pijak Bumi yang Onana pijak Tapi Ada satu Siapa ya Tuhan nendang terakhir tuh Dia tuh nendang ke arah yang Onana bilang Malah Onananya diem Jadi Sebenernya Ini Trik seperti ini Onana tuh melakukan Menurut gue investasi Investasi jangka panjang Ya Maksudnya investasi jangka panjang apa Sejauh ini Ketika yang Onana menunjuk Dia nunjuk arah sebelah sana Onana kan ke kanan Kanan gawang Dia nunjuk berarti kiri gawang Sebelah sana Pemain itu selalu Tembaknya ke arah Onana Berdiri Onananya Nyebrang ke arah yang berlawanan Yang gue maksud Investasi jangka panjang Nanti Ya nanti Kalau Polanya udah seperti itu terus Onana cuman tinggal nunjuk Dia gak usah geser badan Maka datanglah Bola ke arah Onana Itu Jadi Silahkan fans MU keluar-keluar Atau fans yang gak suka MU Kayak Onana apaan sih Traka tricky Gak jelas Mainnya gak jelas Bukannya tangkep aja Bolanya Enggak Onana lagi berinvestasi Nanti di kemudian hari Ketika ada penalti lagi Onana berdiri Ke arah kanan gawang Dia nunjuk ke kiri Pemain udah otomatis Nendang ke arah Onana Dan Onana akan berhasil Menangkapi nanti itu Masalahnya Onananya Dipecat gak ntar Masih di MU gak ntar Gak gitu Investasi bro Lo positive thinking bro Menceser United Nih Tsunami Trophy nanti Jadi itu Kesimpulannya adalah Gue sedih juga Menceser United Kalah harusnya dia bisa menang Dia tim yang tau Gimana cara menghadapi Menceser City Tapi dia tidak tau Gimana cara mencetak gol Yang lebih banyak Dari Manchester City Jadi Sejauh ini belum menang Dan Pep Guardiola Menurut gue Dia pelatih yang bagus Cuma Kalau Nggak usah terlalu Berlebihan Memuji Pep Guardiola Itu Dari Manchester United Semangat Manchester United Menempuh Musim baru ya Karena ada Mazrowi Dateng Terus Selain Mazrowi Dateng Aduh Dua orang tuh dateng Lupa Siapa ya Satu lagi Masrowi dateng Satu lagi Lupa Oh The Light Matthias The Light Matthias The Light Dateng dari Bayern Karena Bayern udah Upamecano Sama Si siapa yang 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 Jepang Kim Ada Kim Ada Kim Gue kenapa Lupa Ada Kim Disitu Ada Upamecano Jadi The Light Yaudah emang pas lah Belanda-Belanda Di MU Pelatihnya Belanda Harusnya pas Oke kita ke Barcelona Sekarang yang udah Nungguin Barcelona Ini Tentang Latihan pertama Dhani Olmo Dhani Olmo Menggunakan nomor Punggung 20 Yang dimana Nomor 20 ini Pernah dipakai Sama Deko Yang dimana Deko ini Berkontribusi Datangnya Eh Mendatangkan Dhani Olmo Mendatangkan kembali Dhani Olmo Dan secara Yang terjadi Di tempat latihan Dhani Olmo Tidak mengalami kesulitan Karena apa Yang seperti Gue bilang Dhani Olmo Ini emang orang Katalan Asli Katalan Orang Spanyol Dan main di Leipzig Di Leipzig Dia belajar Bahasa Jerman Menggunakan Ya Adat-adat Jerman lah Sementara di Barcelona Sekarang Udah sama Barcelona Pelatihnya Ansiflik dari Jerman Lo mau tinggal pilih Lo mau bahasa Jerman Dia bisa Lo mau main Spanyol Dia bisa Jadi Tidak ada kesulitan Sama sekali Untuk Dhani Olmo Buat orang-orang yang meragukan Silahkan kalian berkubu Meragukan Dhani Olmo Kalau gue adalah tim yang Percaya Dengan Dhani Olmo Adaptasi pasti Nanti adaptasi ulang Tapi Gue gak bilang Olmo bakal flop Gue bilang Olmo bakal Ya fluid lah Dia cair Sama Barcelona Harusnya seperti itu Dan jendela transfer Masih terbuka Gue masih menunggu plot twist Apa aja yang bakal ada Di Terutama di Barcelona Ya Gue gak tau Dia bakal dapet wing Apa enggak Duitnya masih Sisa berapa Kalau misalkan Ada yang kejual Kabarnya Frankie Dion Udah dibanderol Mulai dari 40 juta 50 juta Cuma Gue gak tau Menurutnya ada klub yang mau Sehingga kita punya Wing kiri Gue gak tau Luis Dias nih Udah mau banget Main di Barcelona Kalau udah ada harga yang masuk Udah harga yang Deal Ada kesepakatan Harusnya bisa Cuma ya itulah Barcelona harus menjual dulu Pemain Lu jangan kaget juga Buat fans Barca Ntar kalau tiba-tiba Rapinya kejual Tiba-tiba Frankie Dion Kejual Tiba-tiba Justru pemain Yang kita tidak deteksi Dia akan pergi Akan pergi nanti Karena Biasanya mendekati Penutupan Musim transfer Jendela transfer Itu banyak Plot twist Plot twist yang terjadi Ya siapa tau Anrau balik lagi Gue lupa di loan berapa dia Karena Anrau Anrau Arnau Itu memukau banget Di olimpiade Dia buat asis Pake lemparan ya Fermin harus ditahan Pablo Torre Ini masih deg-degan Orang-orang kayak gini Apakah Pau Victor Bakal stay Di senior Nanti squad utama Apa enggak Jadi banyak plot twist Siapin aja Dan tanggal 14 Nanti ada Yuan Gambar Cup Ini antara Barcelona Berhadapan dengan Monaco Lagi-lagi Spanyol Perancis Lagi-lagi Spanyol Perancis Kita lihat Seperti apa Nanti Yuan Gambar Cup Dan Ya Gitu aja dulu Terima kasih buat temen-temen Sekali lagi selamat datang Buat temen-temen yang ada di TikTok Yang nonton dari TikTok Karena gue baru upload-upload lagi di TikTok Tentang bola Di Instagram gue udah jarang Kayaknya tentang bola Udah TikTok aja Sama YouTube lah Yang udah Kelihatan Seperti apa Temen-temennya juga Terima kasih yang selalu komen Yang ada argumen Yang mau Kita bikin grup WhatsApp Kalau kita main bola Nanti Ya Gampang lah ya Yang penting sehat-sehat Buat kalian semua Salam sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Salam sejahtera 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 Vamos Vamos